Film ini mengisahkan tragedi rumah tangga Nisa, seorang perempuan yang harus menghadapi kenyataan pahit saat suaminya, Aris, berselingkuh dengan adiknya, Rani. Cerita bermula dari kehidupan Nisa yang awalnya bahagia bersama suaminya dan anak mereka, Raya. Nisa bertemu dengan Aris saat kuliah, di mana Aris adalah dosen muda yang cerdas, tampan, dan baik hati. Hubungan keduanya bertembang hingga akhirnya mereka menikah. Setelah menikah, Nisa dan Aris hidup bahagia di Semarang. Dengan Nisa mengembangkan bisnis kul dan Aris menjadi suami sekaligus ayah yang perhatian. Konflik dimulai ketika ibu Nisa meminta agar Rani, adik Nisa, tinggal bersama mereka di Semarang untuk melanjutkan kuliah. Awalnya, Nisa ragu, tetapi Aris setuju menerima Rani karena dia adalah keluarga. Rani yang manja dan belum duasa mulai tinggal bersama mereka. Dengan Nisa berusaha menjaga serta membuat Rani merasa nyaman di rumah. Namun, kehadiran Rani justru menjadi awal dari kehancuran rumah tangga Nisa. Perselingkuhan antara Aris dan Rani perlahan terbongkar, meruntuhkan kepercayaan, dan hubungan yang selama ini terlihat harmonis. Hubungan antara Rani dan kakak iparnya, Aris, mulai mengalami dinamika yang komplek sesejak Rani tinggal bersama Nisa dan keluarganya awalnya. Rani merasa canggung terhadap Aris, namun kedekatan mereka lambat laun terbangan, Aris sering menunjukkan perhatian kepada Rani. Termasuk saat membelanya dari gangguan mahasiswa senior bernama Ian di kampus. Rani diam-diam mulai mengagumi Aris, yang ia pandang sebagai sosok perhatian, dan mirip dengan mendiang ayahnya. Nah, kekaguman ini mengakhir dalam ketika Aris menyelamatkannya dari percobaan pelecehan oleh Ian dan teman-temannya, insiden ini terjadi di kampus pada malam hari. Liren Aris dengan sigap menghajar pelaku, serta menenangkan Rani yang sangat trauma. Namun, situasi menjadi canggung saat di mobil, secara tidak sengaja bibir mereka bersentuhan, menimbulkan rasa salah tinggal di antara keduanya. Saat pulang dalam keadaan basah gulub, Rani menangis dan berlari ke kamarnya, sementara Aris menjelaskan kepada Nisa apa yang terjadi. Nisa berterima kasih kepada Aris, karena telah menyelamatkan adiknya, meski begitu. Baik Aris maupun Rani menjadi gelisah, karena insiden tersebut terus membayang-bayangi pikiran mereka. Kehidupan rumah tangga Nisa, Aris, dan kehadiran Rani di rumah mereka semakin rumit ketika Aris dan Rani terlibat hubungan terlarang. Insiden dimulai dari kejadian tak sengaja di kamar mandih yang memicu hubungan terlarang antara mereka. Keduanya berusaha menyembunyikan perbuatan tersebut dari Nisa. Namun, keterlibatan mereka makin dalam, termasuk saat mereka diam-diam bertemu di hotel dan saat Nisa sibuk mengurus kabang bisnis kunya di Yogyakarta. Namun, Nisa mulai merasa ada yang aneh dengan perubahan sikap Aris. Setelah curhat kepada sahabatnya, Manda, Nisa memutuskan untuk mengecek ponsel suaminya dan semakin curiga, kecurigaan memuncak saat ia tiba-tiba menemui Aris di kampus. Terlengacaukan rencana Aris yang sudah berjanji untuk bertemu Rani. Sikap Rani yang semakin berani terhadap Aris mulai membuat Nisa tidak nyaman, terutama setelah ibunya di salah tiga memperingatkan Rani untuk tidak berbuat hal aneh di rumah Nisa. Konflik semakin memanas saat Nisa mulai menyadari tanda-tanda pengkhianatan dalam rumah tangganya. Kesementara Rani merasa semakin tidak dihargai oleh Aris, yang tetap memilih mempertahankan pernikahannya dengan Nisa. Nisa mulai mencurigai Aris, suaminya, yang tampak berubah akhir-akhir ini, ketika Aris meminta Nisa mempersiapkan baju untuk menginap di hotel karena acara kantor, Nisa memutuskan untuk membuntutinya. Di hotel, Nisa tidak menemukan nama Aris dalam daftar tamu, namun tak lama kemudian ia melihat Aris keluar dari ruang rapat bersama rekan kerjanya, Aris menjelaskan bahwa acara selesai lebih cepat, sehingga ia tidak jadi menginap. Ia juga memberi kabar bahwa ia baru saja mendapatkan promosi jabatan. Yang membuat Nisa merasa bersalah telah curiga. Namun, pertemuan rapat di hotel sebenarnya adalah ide Rani, adik Nisa. Untuk mengelabui Nisa, Rani mengetahui Nisa mencurigai Aris dan menyarankan agar meeting kantor dipindahkan ke hotel untuk menenangkan kecurigaan Nisa dengan rencana ini. Kehubungan terlarang antara Aris dan Rani bisa terus berlanjut, bahkan lebih leluasa dilakukan di hotel pada siang hari. Pak Junaidi, rekan Aris, mengetahui hubungan gelap ini dan mencoba menasihati Aris agar berhenti. Memperingatkan bahwa kebohongan bisa membawa kehancuran, namun Aris tetap melanjutkan perselingkuhannya suatu hari saat Nisa menelpon Aris dan tidak diangkat. Ia menghubungi Rani untuk menyampaikan pesan. Ternyata, Aris dan Rani sedang bermesraan di hotel dan karena kesalahan teknis, percakapan mereka terdengar oleh Nisa di ujung telepon. Nisa sangat terpukul setelah mendengar kebenaran bahwa suaminya berselingkuh dengan adiknya sendiri. Ia merekam percakapan itu sebagai buktin. Ketika Aris pulang, Nisa meluapkan kemarahannya, menuduh Aris menghianatinya dan merusak kepercayaan yang selama ini ia bangun. Aris awalnya menyangkal, tetapi tidak bisa mengelak setelah mendengar rekaman tersebut. Setelah skandal perselingkuhan antara Aris dan Rani terbongkar, Nisa pulang ke Salatiga untuk menemui ibunya. Saat di sana, ia meluapkan kemarahannya kepada Rani, menyebut bahwa adiknya telah menghancurkan pernikahannya dan melukai keluarganya. Di tengah situasi yang sudah tegan, Rani tiba-tiba mengalami mual-muang dan diketahui bahwa ia hamil akibat hubungan terlarangnya dengan Aris, Nisa yang masih terluka semakin marah. Menyalahkan Aris atas kehancuran keluarganya, ia juga memutuskan bahwa ia tidak lagi menganggap Rani sebagai adiknya. Ibunya berusaha mendamaikan mereka, mengingatkan bahwa mereka adalah saudara. Tetapi tragedi semakin memuncat dengan meninggalnya sang ibu. Setelah pemakaman ibunya, Nisa memutuskan untuk meninggalkan Aris dan memilih berpisar, Aris juga harus menghadapi konsekuensi perbuatannya. Ia dikeluarkan dari pekerjaannya di kampus Pak Junadi, rekan kerjanya. Tidak dapat membelanya dan menasihati Aris tentang bahaya dosa yang meremehkan moralitas. Dalam pengajian, Aris mendengar sebuah hadis yang menjelaskan bahwa Ipar adalah maut, menegaskan bahwa hubungan seperti ini sangat dilarang.